di tingkat tiga ini. Nah, mendengar preferensi kalian, saya mau mengusulkan pelaksanaan sebenarnya pelaksanaan kuliah. Himbawan dari Prodi adalah kita melaksanakan kuliah secara hybrid. Dan disesuaikan dengan kondisi tentunya, baik mahasiswa, kemudian kondisi di situasi kesehatan. Nah, dan disarankan juga pada pelaksanaan ujian, baik UTS, UAS, itu dilaksanakan secara offline. Jadi, kalian datang ke kampus. Hanya belum keputusan resminya, bagaimana pengaturannya, belum keluar. Juga masih melihat perkembangan. Nah, untuk semester ini, saya bersama tim teaching gitu, dosen tim teaching lain, kelas MPK, sebenarnya merancang supaya ujian dan kegiatan tambahan lain, yaitu kegiatan kuliah lapangan, kalian bisa berada di Bandung. kita lakukan secara teling, kita tatap muka langsung berinteraksi untuk melaksanakan sekurang-kurangnya dua kegiatan itu. Jadi, untuk perkuliahan, saya rasa kita akan melaksanakan secara online, terkecuali menjelang ujian, barangkali jika diperlukan gitu ya, ataupun ada situasi lain yang mungkin memerlukan kita bertemu gitu, maka kita akan lakukan offline gitu ya. Nah, sejauh ini untuk kulak, belum diputuskan, awalnya adalah di A, di A setelah UTS gitu ya, cuma melihat perkembangan, melihat kalian sudah di Bandung semua gitu ya, saya mau memanfaatkan supaya, supaya, ya minimal sebulan ini kalian efektif gitu ya, di Bandung ada kegiatan yang worth it gitu ya, terus kalau kita nggak tahu situasi pandemi mengikuti apa gitu ya, ya, kita kembali lagi, kita tidak lakukan, kalau kulaknya bisa jadi nggak jadi gitu, kalau situasinya buruk gitu ya, jadi selama sekarang masih kondusif gitu ya, nanti saya coba usulkan kulaknya yang dilakukan sebelum UTS ini gitu, selama kalian masih ada di Bandung gitu ya, seperti itu, jadi mungkin menjelang-menjelang UTS kali ya, mungkin itu dari usulan saya gitu ya, atau diskusi saya dengan dosen-dosen yang lainnya, untuk saya sendiri, kita jalankan dulu online untuk perkulian, tolong kabari saya kalau ada masalah dengan menangkap penangkap materi gitu ya, yang disampaikan pada kendala teknis dan sebagainya, silakan disampaikan kepada saya, nanti untuk teknis kulak gitu ya, saya akan koordinasi lagi bagaimana gitu ya, kapan nih pelaksanaannya, mungkin dari kalian nanti saya minta tanggapan gitu ya, satu orang, sebaiknya dilaksanakannya kapan gitu ya, kemudian tanggapannya juga mengenai pelaksanaan UTS dan UAS yang offline gitu ya, datang ke kampus gitu. Nah mungkin untuk pelaksanaan perkulian, kita mulai jam 7 gitu ya, mungkin sampai jam 9 atau 9.30 gitu setiap hari Jumat sesuai dengan jadwal dan tutorial, sekali-sekali mungkin akan ada tutorial gitu ya, diisi bisa dengan kuliah ataupun bimbingan gitu ya untuk tugas-tugas. Kita tidak harus selalu on camp gitu ya, tapi setidaknya on camp pada saat kalian berbicara gitu ya, keaktifan kalian saya hargai, jadi saya akan catat gitu ya, dan bila untuk keaktifan kalian di kelas ini gitu ya, mungkin seperti itu. Untuk penilaian di kelas ini ya, melalui yang pastinya UTS, UAS, kemudian ada tugas yang diberikan secara bertala ataupun kuis gitu. saya share screen materi pagi ini dimulai dengan silabus gitu ya, jadi kode mata kuliah ini adalah SI3251, 3 ini adalah tingkat 3, 2 ini semester genap, kemudian 5 ini berarti diampu oleh dosen dari KK Kelompok Alian Manajemen dan Rekayasa Konstruksi, satu ini adalah kode nomor ya, mata kuliah ini. Nah, jadi judulnya adalah ini metode dan peralatan konstruksi. judulnya mata kuliah ini adalah metode pelaksanaan konstruksi ya, dan hari ini yang kita belajari adalah metode dan peralatan konstruksi. secara umum kuliah ini akan memberikan dasar-dasar perencanaan dan perancangan bukan untuk desain konstruksinya, tetapi bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan pembangunan. Jadi, akan belajar mengenai aspek-aspek sistem, mekanisme, sumber daya dan teknologi konstruksi yang digunakan pada proyek pembangunan berbagai fasilitas fisik. Fasilitas fisik secara umum bisa dikelompokkan jadi dua kan, ada bangunan gedung, kemudian ada infrastruktur. Yang termasuk dengan infrastruktur ini adalah seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran air bersih, saluran air kotor, itu salah satu di antara infrastruktur. jadi memerlukan rekayasa sipil. Runway, terminal, bandara, dan sebagainya. Nah, semuanya juga akan dipelajari, beberapa hal yang pekerjaan-pekerjaan ataupun fasilitas yang utama akan kita pelajari. Kemudian, dari segi lingkup pekerjaannya, kita akan juga membahas mulai dari pekerjaan persiapan hingga erection dan instalasi berbagai bangunan sipil utama. ini topik per minggu yang akan dipelajari, tapi kita bisa skip dulu, gitu ya, tidak terlalu mendetail. Jadi, pada dasarnya kalian disampai dengan minggu pertama dan minggu ketiga, kita akan belajar basic sistem proyek, kemudian manajemen perawatannya. dan selanjutnya adalah fokus kepada standar pekerjaan atau pekerjaan standar yang dilakukan yang umumnya pasti ada di setiap proyek konstruksi. Jadi, mulai ada persiapan, tanah, substructure, kondisi, kemudian akan kita pelajari. Dan ada penengkanan mengenai peralatan-peralatan konstruksi yang umumnya peralatan-peralatan inti yang pasti dilibatkan dalam setiap pekerjaan tadi. Lalu, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pelaksanaan konstruksi terowongan, gedung, pavement, menara, jembatan, dan bangunan air. Nah, itu kira-kira topik yang akan kita pelajari di kelas ini. kalian akan mengenal metode atau cara, proses, dan teknologi yang digunakan untuk membangun suatu bangunan gedung ataupun infrastruktur. Kuliahnya 3SKS, ini jadwalnya masih keliru, jadwalnya Jumat, jam 7, jam 10, kemudian Senin, jam 3, sampai jam 5 untuk tutorial. ruang kuliah kita daring secara online. Kemudian, evaluasi perkuliahan, dia akan dilakukan seperti yang tadi saya sampaikan, ada tugas-tugas, baik kelompok atau mandiri, kemudian UTS, UAS, dan quiz. Bobot ini masih bisa berubah, nanti kita melihat hasil yang ada. Untuk kalian melengkapi pemahaman dan membantu meningkatkan wawasan kalian, pengetahuan kalian, kalian bisa pelajari referensi Purifoy, ini judul bukunya Construction Planning Equipment and Method, kemudian ada bukunya SW Nunali, Construction Method dan Management, kemudian bukunya RT Ratai, Handbook of Temporary Structure in Construction. Ketiga buku ini bisa kalian gunakan sebagai referensi di mata kuliah ini. Oke, kira-kira itu aturan main yang akan dilakukan kita satu semester ini. Sebelum kita masuk kepada materi, seperti tadi saya memohon tanggapan terkait dengan pelaksanaan kuliah tamu dan ujian gitu ya. Bagaimana kalau offline-nya itu di dua kegiatan itu, kegiatan ujian dan kegiatan kuliah lapangan. Silahkan satu orang mahasiswa saja lah, satu atau dua lah ya, mewakili teman-teman. Silahkan siapa yang mau menyampaikan pendapatnya. Ini akan jadi bahan diskusi saya dengan team teaching dosen kuliah MPK. Silahkan atau perlu saya panggil aja. Bu, mungkin saya boleh, Bu. Silahkan. Nikolas. Kalau bicara on-camp ya. Oke, Bu. Jadi, kan, kalau dari saya sih, kalau dua itu offline, oke. Tapi, harapannya mungkin kuliahnya juga bisa, gitu, Bu. Karena dari kampus kan minimal katanya tiga. Tapi sementara yang kami dapat baru dua. Apalagi kayak buat teman-teman yang dari luar pulau, kayak misalnya saya dari Batam, kayak ke Bandung, itu cukup butuh effort, gitu lah, Bu. Habis uangnya cukup banyak juga. Jadi kayak, kalau misalnya kelasnya online cuma dua, atau bahkan bisa aja kurang, dan hybridnya juga mekanis dan teknisnya masih berantakan, akhirnya kayak sangat-sangat tidak worth it aja, gitu, Bu. Karena kan bisa dilakukan di Batam, di rumah saya, internet yang lebih cepat dibanding kawasan, gitu. Jadi kayak harapannya sih bisa offline juga untuk mengurangi beban kuota juga bukanlah mahal sekarang kuota. Itu sih, Bu. Oke, iya. Nggak dapat bantuan apa ya dari kampus? Kayaknya udah enggak lagi sih. Pas awal aja, pas awal-awal pandemi. MDKB? Nggak ada? Kotak MDKB? Itu dapetnya pas awal pandemi juga. Oh, selanjutnya nggak dapat lagi? Saya sih enggak sih, Bu. Saya dapat terus, ya. Nggak ganti-ganti nomor, ya. Baik, terima kasih nih ininya, pendapatnya. Satu orang lagi? Dari putrinya ya, barangkali? Satu orang lagi? Silahkan. Ini saya open nih. Open discussion. Ada? Atau Nadira Fatharani saya mohon pendapatnya. Ada? Kalau dari saya, Bu, untuk yang dua, tadi itu nggak masalah. Kalau masalah yang kelas, mungkin karena saya dapet juga gitu, bukan saya dari Purwakarta. Saya nggak ada masalah gitu, tapi kalau dengar yang dari luar Pulau Jawa gitu, yang tadi Niko cerita sih, bisa jadi pertimbangan juga, Bu, buat kelasnya. Oke. Terima kasih, Nadira. Tidak. Baik, saya akan pertimbangkan masukannya gitu ya. Selama minimal satu bulan kalian ada di Bandung ini, gitu ya, kita efektifkan sih. Saya coba ya. Kalian nggak keberatan juga ya tadi ke kampus ya. mekanismenya juga nggak sulit ya. Ada yang sudah ke kampus? Bisa resen? Apa ada yang sudah datang ke kampus? Siapa ini? Saya sudah, Bu. Kemarin pas lurin. Eh, pas hybrid, Bu. mekanismenya hanya menunjukkan KTM, Bu. Oh, KTP aja? KTM, Bu. Oh, KTM. Ini dipanggilnya apa? Putu ya? Putu. Oh, KTM aja. Nggak perlu janjian atau apa? Nggak. Untuk? Tes suhu aja ya? Iya, Bu. Hanya tes suhu kemudian menunjukkan KTM untuk yang kemarin, ya, Bu. Perlu mengisi amari nggak? Untuk kebetulan saya pernah juga datang ke kampus ada keperluan saat Desember. Untuk Desember perlu mengisi amari. Tapi kalau kemarin ini tidak, Bu. Hanya langsung KTM aja. Oke. Baik. Terima kasih, Putu. Terima kasih, Bu. Oke. Nanti saya umumkan di Edunets kalau gitu ya. Untuk minimal untuk satu bulan pertama dulu ini. gitu ya. Kita lihat apakah kita kalau diselenggarakan apa tapi hanya bisa dibatasi juga kan yang datang ke kampus kapasitas kelas hanya berapa? 15 sampai 20 kalau nggak salah. Berarti harus dibagi beberapa batch juga ya ke kampusnya. ya minimal kalian nanti dikasih kesempatan lah ya menginjakan kaki di kampus. Oke. Baik. Di jurusan gitu ya. Baik. Terima kasih banyak masukannya. Mungkin nanti saya akan buka buat G-Drive gitu ya supaya terdata lebih rapi lagi gitu ya. juga saya ingin mengetahui mengenai apakah sudah vaksin atau belum gitu ya supaya bisa mengukur gitu ya kerentanannya seperti apa gitu ya. tidak keputusan untuk luring ini akan saya sampaikan dan mungkin kita eksekusi apa dua minggu ke depan ya dalam dua minggu ke depan gitu. Jadi kalian ada persiapan juga untuk yang kalau ada di luar Jawa di luar tadi ada di Tangerang, Jakarta gitu ya bisa bisa mengatur gitu ya seperti apa oke baik kita mulai ya kita mulai dengan pengertian konstruksi gitu ya yang kalian ketahui konstruksi itu apa ya kalau dari istilahnya kata istilah konstruksi ini bermakna apa kalau sudah mengikuti kelas manajemen konstruksi mungkin kalian juga sudah pernah membahas ini gitu ya konstruksi itu sekurang-kurangnya ada dua makna ada yang mau berpendapat ini kali bu ini silahkan satunya proses satunya objek konstruksi sebagai proses itu kayak proses kita membangun suatu bangunan rita sepertinya kalau ada yang sebagai suatu objek juga jadi kayak suatu benda suatu bangunan disebut konstruksi saya ingat saya begitu oke betul berarti Anda menyimak ya terima kasih Nick ya jadi konstruksi ini bisa berarti dua sebagai konstruksi kita anggap sebagai objek gitu ya bangunan infrastruktur ataupun konstruksi dalam mengikuti istilah bahasa Inggris construction gitu ya proses membangun atau kegiatan membangun nah konstruksi sebagai objek fisik atau fasilitas fisik ini bisa berbagai macam seperti yang tadi sampaikan ada dua kelompok besar konstruksi mengacu kepada bangunan gedung gitu ya konstruksi bangunan gedung ataupun konstruksi infrastruktur gitu ya nah konstruksi bangunan gedung ini typically ada yang dari beton baja kemudian satu lantai atau kemudian di bawah lima lantai di bawah sepuluh lantai dan di atas sepuluh lantai gitu ya dari fungsinya sendiri juga bangunan gedung ini beragam ada yang berfungsi untuk dipungsikan sebagai rumah perkantoran kegiatan komersial industri atau penggunaan khusus lainnya seperti gudang gitu ya hanggar gitu ya itu masuk ke bangunan gedung nah di sisi lain ada infrastruktur gitu ya jadi kalau bangunan gedung sebenarnya ini ranahnya juga kalian akan sering bersinggungan langsung dengan teknik arsitek gitu ya ahli-ahli dari arsitektur gitu karena biasanya bangunan gedung ini leadnya atau apa dalam suatu tim project leadernya itu ada di arsitek gitu ya untuk bangunan gedung nah berbeda dengan infrastruktur leadnya itu ada adalah dari ahli-ahli teknik sipil gitu ya ahli-ahli struktur ya sipil lah ya sipil tapi bisa juga infrastruktur ini ahlinya ada di apa teknik kimia gitu ya atau teknik mesin gitu ya tergantung dari fungsi gitu ya fungsi infrastruktur itu teknik listrik gitu ya elektro gitu ya nah kalau jalan jembatan itu bendungan kemudian seorang integrasi pastinya teknik sipil gitu ya mereka kita-kita ini dari teknik sipil diajari gitu ya bagaimana sebenarnya mendesain dan membangun jalan jembatan bendungan dan seorang integrasi ada pengutamaannya untuk jalan jembatan itu ada di rekayasa di bawah kaka rekayasa transportasi kemudian jembatan ada di struktur sebenarnya tapi untuk fungsinya ada di kaka rekayasa transportasi untuk bendungan dan saluran integrasi itu desainernya ada di bawah atau dilatih oleh kaka sumber daya air kemudian pembangkit tenaga sorry tenaga dan transmisi distribusi secara fungsi ada di atau sistem dan sistem dilakukan oleh teknik elektro gitu ya namun untuk pembangunan biasanya karena menggunakan apa baja gitu ya kemudian konstruksi geotekniknya cukup tinggi gitu ya melibatkan kita dalam proses pembangunan di dua bidang tersebut gitu ya kemudian ada pengolahan dan distribusi air bersih ini untuk sistem distribusi air bersihnya ada di TL biasanya tapi membangunnya di kita gitu ya untuk pipa-pipaan untuk fondasi atau untuk konstruksi bangunannya ada di kita kemudian untuk pelabuhan laut bandar udara pelabuhan laut ada di apa teknik lautan untuk sistemnya tapi membangunnya ya ada kita bekerja barang-barang antara sipil dengan kelautan teknik lautan untuk bandar udara ini sipil ada di sipil di rekayasa rekayasa transportasi ya nah kira-kira jadi untuk membangun konstruksi bangunan gedung dan infrastruktur ini kita tidak bekerja sendiri gitu ya walaupun ada part-part dimana tenaga ahli teknik sipil akan memegang peranan besar gitu sana gitu ya ada yang menjadi lead ataupun menjadi supporting nah konstruksi juga dapat diartikan sebagai suatu proses kita merealisasikan atau membuat membangun gitu ya atau mewujudkan gagasan suatu gagasan desain menjadi suatu objek atau benda fisik gitu ya nah untuk teknik sipil adalah kita membangun suatu facility gitu ya atau fasilitas baik tadi bentuk membangunan gedung ataupun infrastruktur yang akan berfungsi untuk wadah kegiatan manusia nah konstruksi ini mulai dari konstruksi yang ada di bawah permukaan tanah dan juga konstruksi yang ada di atas permukaan tanah nah kemudian konstruksi dalam arti proses konstruksi ini banyak akan melibatkan serangkaian kegiatan gitu ya yang saling terkait jadi bukan hanya one single activity tapi multiple activity yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya kemudian dalam proses konstruksi juga selain apa yang dikerjakan apa kegiatan yang dikerjakan banyak sekali juga akan melibatkan siapa yang mengerjakan itu atau siapa yang terlibat di sana atau apa yang terlibat di sana gitu ya siapa itu adalah orang tenaga kerjanya ahlinya vendor subkon gitu ya itu akan berinteraksi di dalam proses konstruksi ini dalam membangun fasilitas gitu ya kemudian kita sumber daya lain yang dimanfaatkan kita ada material konstruksi gitu ya seperti baik raw material ataupun bahan setengah jadi gitu ya barang curah gitu ya juga kita manfaatkan seperti agregat gitu ya semen kemudian batu-bata batako kusen pintu atap baja gitu ya tulangan ini semua material-material konstruksi yang kita gunakan gitu ya dalam kegiatan atau proses konstruksi dan pelaksanaan konstruksi sendiri dimungkinkan kita menggunakan yang namanya alat bantu gitu ya alat bantu itu bisa perkakas ataupun alat bantunya adalah mesin gitu ya alat berat jadi bagaimana kita membangun suatu konstruksi gitu ya bisa dilakukan secara manual ataupun menggunakan alat alat berat gitu ya nah kalau manual itu biasanya hanya dibantu oleh kita menggunakan perkakas tapi kalau sudah menggunakan alat berat maka kita melibatkan alat berat seperti ekskavator bulldozer gitu ya crane dalam pelaksanaan kegiatan kita gitu ya nah yang selanjutnya tidak kalah penting gitu ya jadi what kemudian who gitu ya adalah how gitu ya bagaimana kita melaksanakan proses konstruksi itu disini ada berbagai cara gitu ya tadi apakah manual gitu ya ataupun dengan alat berat kemudian bagaimana juga urutan kegiatannya jadi proses konstruksi ini akan melibatkan berbagai metoda dan teknik konstruksi gitu ya disini kita akan membahas cara gitu cara kita akan cara membangun ya tadi ada kegiatan-kegiatan sudah teridentifikasi kemudian sumber dayanya juga sudah teridentifikasi dan selanjutnya adalah bagaimana urutan kita menggunakan atau melaksanakan kegiatan tadi gitu ya dan menggunakan sumber daya yang untuk membangun suatu fasilitas fisik jadi proses konstruksi ini akan melibatkan sekurang-kurangnya tiga hal ini dan di kelas ini kita akan banyak akan mengenal gitu ya mengenai proses konstruksi ini terutama metoda dan teknik konstruksinya nah definisi dari metoda konstruksi gitu ya kita sebenarnya disini menggunakan deskripsi pendekatan teknik dan teknologi gitu ya jadi kalau kita berbicara metode konstruksi rasanya gitu ya ini sudah bagaimana kita meng-apply suatu teknologi di dalam kegiatan proses konstruksi atau kegiatan pembangunan suatu fasilitas fisik gitu ya nah teknologi teknik dan teknologi ini akan meliputi cara software-nya dan hardware-nya software ini seperti alat bantu apa auto-cap e-taps SAP MS Project gitu ya dan sebagainya kemudian juga ada hardware hardware ini seperti alat berat ya heavy equipment atau perkakas juga masuk ke dalam hardware jadi metode konstruksi ini kita pendekatannya ada terkait dengan teknik dan teknologi yang digunakan untuk bisa lebih meningkatkan produktivitas kegiatan pembangunan pembangunan fisik kita nah untuk software sendiri umumnya lebih kepada software-software design dan managerial gitu ya sedangkan hardware ini lebih kepada kegiatan fisik di lapangan pemanfaatannya seperti itu metode konstruksi menyatakan bagaimana bangunan dibangun atau dilaksanakan nah pada saat kita menyatakan how a building atau a construction will be built gitu ya sebenarnya kita akan bertanya tentang apa yang harus dilakukan dan yang tadi tadi ya sumber daya apa yang harus digunakan dan urutan urutan teknik yang akan digunakan seperti apa jadi tiga hal itu yang perlu dijawab pada saat kita menjelaskan suatu metode konstruksi karena halnya ini akan sangat banyak sekurang-kurangnya mencakup tiga poin tadi ada interaksi antara tenaga kerja human kemudian mesin dan material juga tentunya uang di sana gitu ya dalam kegiatan kita membangun suatu fasilitas fisik dan metode konstruksi ini ilmunya harus diketahui oleh apa kalian atau saya juga yang berada di bidang teknik sipil gitu ya bagaimana kita membangun bagaimana kita menuangkan gagasan yang sudah dituangkan di dalam gambar teknik dan kemudian RAB RKS atau spesifikasi teknis ke dalam wujud asli wujud fisik nyata di lapangan effort apa yang harus dikeluarkan di sana kelas ini akan sekurang-kurangnya gitu ya akan mengenalkan kepada kalian apa saja yang diperlukan gitu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan jadi tujuannya dari penggunaan metode konstruksi sekali lagi adalah kita akan menghasilkan suatu konstruksi bangunan jadi gitu ya sesuai dengan tujuan dengan menggunakan sumber daya secara optimal jadi penggunaan optimality gitu atau efisiensi dari penggunaan sumber daya juga masuk ke dalam konteks metode konstruksi ini sejauh ini bisa ditangkap ya jadi metode konstruksi itu akan menjelaskan apa gitu ya jadi cara membangun sebenarnya dan cara membangun itu tentunya akan melibatkan tiga hal tadi gitu ya proses pelaksanaan konstruksi secara umum terdiri dari banyak kegiatan gitu ya terdapat pekerjaan-pekerjaan standar yang umumnya dilakukan hampir di semua proses pelaksanaan konstruksi yang pertama itu adalah mobilisasi sumber daya di site gitu ya site project pada saat pekerjaan konstruksi belum dilakukan gitu ya kita berkewajiban mendatangkan sumber daya ke lapangan dan sumber daya yang didatangkan itu perlu diatur waktunya gitu ya jumlahnya kuantiti gitu ya dan skill yang dimiliki ataupun kapasitas yang dimiliki apa tenaga kerja ataupun kapasitas peralatan ataupun mutu dari bahan itu perlu di perhitungkan diatur kemudian dimobilisasi ke lapangan gitu ya jadi sekurangnya ada tiga hal gitu ya yang kalau uang udah duluan gitu ya untuk menatangkan manusia peralatan dan bahan ini uangnya harus ada dulu gitu ya anggaran kalau istilahnya anggarannya sudah harus sediakan nah mekanisme administrasi kalian nanti kalian kan pelajari nanti di mungkin di KP ataupun di sedikit di kuliah manajemen konstruksi gitu ya jadi pertama yang pasti ada di setiap proyek konstruksi adalah mobilisasi sumber daya mobilisasi tenaga kerjanya kalau tenaga kerja ini ada kualifikasinya ada klasifikasinya gitu ya dan ada juga jublahnya yang harus kita kelola manage gitu ya yang ini datangnya kapan ya tukang batu datangnya kapan ya tukang kayu datangnya kapan ya atau kalau konstruksinya itu sederhana langsung saja dari awal kita datangkan lima orang yang punya kealian tukang gitu ya mungkin multitasking kemudian kita datang sekaligus dan dia akan terlibat dalam proyek misalkan tiga bulan itu ya lima orang ini akan bekerja gitu ya jadi kalau konstruksinya kompleks gitu ya mungkin kita akan mendatangkan dua ratus orang gitu ya dua ratus orang itu dengan kemampuan yang berbeda ada tukang cat ada tukang baton ada tukang kayu ya ada tukang las tukang baja dan sebagainya atau ada labor ada apa mandor ada site engineer gitu ya ada project manager itu semua diatur timingnya gitu ya dan jumlahnya berapa banyak nah sumber daya lain adalah peralatan peralatan ini seperti apa eskavator untuk pekerjaan tanah ataupun eskavator untuk pekerjaan pengangkutan eskavator untuk pengangkatan bisa saja gitu ya atau crane untuk lifting gitu ya pekerjaan lifting itu kapan gitu ya didatangkan ke lapangannya itu bulldozer bulldozer biasanya hanya dilibatkan di pekerjaan awal saja pekerjaan tanah persiapan dan pekerjaan tanah gitu ya untuk selanjutnya erection struktur atas kita gak pakai bulldozer yang ada hancur sorry pada saat kita mendatangkan tadi bulldozer juga kita pertimbangkan bulldozer yang kapasitas berapa yang kapasitasnya kecil sedang atau menengah itu juga menjadi bahan pertimbangan kita lalu kalau kecil apakah jumlahnya ditambah gitu ataupun satu tapi kapasitasnya besar itu terbantung kepada strategi dari manajemen sumber sumber daya seperti apa resource yang digunakan disini kemudian kita lanjut kepada material material konstruksi inti itu banyak sekali gitu ya dalam proyek pembangunan rumah tentunya kalian tahu ya material konstruksi apa saja yang harus digunakan barangkali satu orang bisa menyampaikan kalau saya mau kalau Anda mau membangun rumah gitu ya material konstruksi apa saja yang harus disediakan sebutkan minimal lima ya silahkan saya panggil aja ya hintama ya bu tadi material minimal material untuk Anda punya kakak membangun rumah material konstruksi apa saja yang perlu dimobilisasi ke lapangan selesai beton kali oke baja terus ini mah lima ya beton baja apa lagi ya rumah coba lihat aja kamu karena kan ada di rumah kan oh kayu ada di suatu bangunan oke kayu mas sandri bisa gak mas sandri batu batanya iya oke batu balta batako gitu kan iya ya apalagi semen 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 oke tapi tadi udah betonnya udah ready mix kalau kalau ikan beton mungkin bisa dipecah gitu ya iya kalau beton terjadi dari apa aja agregat semen gitu-gitu gitu-gitu aja udah ada kerikil gitu-gitu agregat kasar itu kerikil agregat halus pasir semen kemudian air kalau perlu juga aditif oke kalau yang material arsitektur gitu gak ada yang mau disebutkan material konstruksi yang akan menjadi komponen non-struktural kan banyak juga ya buat kayak apa ya arsitektur tuh lo punya pintu kan iya dari kayu oh kayu aja yang di rumah saya kayu juga soalnya disini kayu kebetulan tapi kan kusennya ya ada bisa saja mendatangkan bukan kayu gelondongan gitu ya atau kayu batang kayu gitu tapi sudah dirakit semi semi jadi gitu ya kusen pintu gitu ya kemudian ada grendel kayunya grendelnya ada kuncinya kan ya kemudian di kamar di wastafel wastafel keran ya banyak-banyak kan macamnya mungkin toilet apa toilet jongkok atau toilet duduk oke makasih nah itu coba kalian kenal kalau kalian menangani proyek gitu ya yang pertama kalian kenalin dulu bahan-bahannya apa nih material konsumsi harus sediakan kemudian nanti permasalahan berikutnya adalah mutunya kualitas mana kalau kita berbicara kayu saja gitu ya kayu itu banyak macamnya ada kayu ulin ada kayu abasia gitu ya yang kalian akan menggunakan yang mana beton betonnya ini fc prime 20 fc prime 40 atau fc prime berapa gitu ya atau kita datangkan keduanya karena akan digunakan di komponen yang berbeda gitu ya untuk komponen struktural kita pakai fc prime yang 25 untuk komponen struktur kita gunakan fc prime misalkan 30 gitu jadi bisa saja bermacam-macam mutu gitu yang kita gunakan walaupun dia satu jenis material konsumsi itu semua didatangkan ke site gitu ya jadi bedanya sama manufaktur kalau manufaktur pekerjanya yang mendatangi kalau sumber daya dikonstruksi kita yang mendatangi dan kita mendatangi site dan kita tempatkan barang di sana kalau manufaktur barangnya yang mendekati kita kita yang biasanya proses konstruksinya begitu nah kemudian pekerjaan standar lain yang pasti dilakukan adalah pekerjaan persiapan pekerjaan persiapan ini pertama menikuti pengukuran staking out kalian pengukuran staking out ya sebentar coba stak share dulu kalau mau pindah-pindah screen gimana ya saya aja pindah-pindah saya juga lupa oke lah ya tadi yang pekerjaan persiapan yang pertama adalah pengukuran staking out kenapa kenapa kegiatan itu menjadi penting misalkan saya punya lahan ya lahan saya bentuk bentuknya asimetris coba berkreasi nih lahan saya bentuknya seperti apa ya adriana adriana coba kalau punya lahan punya tanah bentuknya gimana bentuk lahannya tapi jangan yang simetris kalau simetris maksudnya begini ini simetris coba buat yang asimetris saya anotip iya anotip lahannya yang simetris kayak gini lahannya mana ini garis nih oh belum ongoing bebas kan ya bebas udah oke ini bisa digedein gak sebesar ini sebesar yang kiri oke terima kasih ini tanahnya adriana gitu ya begitu kita ke lapangan seorang builder gitu ya kontraktor akan melihat bentuk lahannya sebenarnya seperti apa kemudian batas-batasnya dimana saja gitu ya kalau kita lihat disini gitu ya yang tanahnya adriana itu tidak simetris gitu ya kita perlu memastikan nih batas-batasnya ini sudah benar gitu ya jangan sampai kita membangun di tanah orang ini harus diukur berapa meter ini juga kemudian cirinya patoknya apa disini disini ini apa patoknya disini sekurang-kurangnya patoknya di ujung-ujung ini yang bisa kita tarik garis lurus ini masih untung 1,2,3,4 5 6 sekurang-kurangnya kita perlu masang 6 patok selanjutnya kita bisa tarik garis lurus disini berapa meter ini yang dilakukan di kegiatan pekerjaan persiapan adalah stacking out kemudian informasi lain yang kita bisa lihat disini pada saat menggambarkan ini ini bisa saja digambarkannya bentuk lahan yang sama gini saya menggambarkannya begini mirip kan boleh dianggap ini memang beda tapi bentuknya sama ada orientasinya ini menggambarkan apa disini yang harus diperjelas adalah orientasi arah mata angin biasanya dalam kertas selembar kertas seperti ini orientasi arah mata angin yang ke atas itu adalah utara pastinya sini saltan kemudian timur dan barat jadi kalau kalian mau menggambar seperti ini oh berarti sisi-sisi ini itu utara tapi kalau ternyata utaranya ada di sisi-sisi ini gambarnya harusnya begini karena utaranya ternyata ada di sisi yang ini jadi ada saat menggambar teknik pastikan gambar kita ini utaranya ke atas nah seorang kegiatan pengukuran di lapangan perlu memastikan itu yang pertama memastikan patoknya dimana saja yang bisa ditarik-garis lurus ada juga tanah-tanah yang patoknya ini banyak banget lebih dari 4 kalau simetris ini biasanya 4 nah semakin banyak patok dipasang ini kos juga nah patoknya juga mau patok apa patok kayu patok bambu patok-patok baja harganya beda atau patok beton harganya juga beda effortnya untuk memasang di lapangan juga berbeda nah inilah tugas dari langkah pertama dari stacking out gitu ya pergiatan persiapan nah kemudian sesudah itu tanahnya seperti ini gitu ya kita tahu utara saatannya selanjutnya adalah misalkan akan dibangun dibangun apa Adriana Adriana membangun rumah ya di lahan ini nanti kita tahu luasan areanya berapa nih luas lahannya berapa ya Adriana seribu ya ibu mau punya tanah berapa seribu atau kegedean seribu oke om sugi lumayan sugi ya luas lahan ini seribu gitu ya nah dari luas lahan seribu ini akan digunakan untuk apa untuk bangun rumah ya misalkan nah pertanyaannya rumahnya denah rumahnya bagaimana coba disini ada yang berperan sebagai arsitek gitu ya siapa Alfa 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 iya bu oke nah menurut bisa on cam Alfa Alfa ya nyebutnya ya iya bisa bu bentar ya ya Alfa ya Alfa Alfa juga gak apa-apa bu Alfa oke Alfa ini mau ditanya Adriana ini mau diluas di tanah dengan tanah yang dia miliki bentuknya asimetris luas lahannya seribu meter persegi mau dibangun rumah ya cukup rumah cukup mewah gitu ya coba digambarkan bentuk rumahnya itu bagaimana nih di lahan ini bentuk rumah denah atau denah atau denah atau denah betidak interiornya gitu ya bu denah oh iya oke ini contoh ya sebelumnya bisa saja rumahnya rumahnya ini begini ditempatkan satu memanjang di tengah saya tempatkan rumahnya di sini rumah inti oke kemudian untuk tanah yang ini saya nah di sini nah di sini di sini ada kamar ya kamar 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 pemban apa kamar anak kamar pembantu ini bangunan inti bisa saja begitu nah kalau di sini coba kalau apa-apa menyarankan bagaimana denahnya oke sebentar ya bu ini mungkin bu potoskan dulu jalannya itu ada dimana saya jalan disini dimana jalannya oke jalan ya mungkin ini jalannya terus saya ingin ada rumahnya di bangunan utamanya di sini terus di sini mungkin kayak tempat kendaraan gitu garasi atau sebacemnya terus di belakangnya saya pengen ada biar beda biar beda warnanya gimana belakangnya dipakai apa pengen ada kebun gitu di sini kebun oke kebunnya gak usah di oh ya gak usah ya oke oke gak usah di ini ya kita bangunan aja ya oke oke bangunannya kira-kira dua ini ya dua aja oke terima kasih nah ini di pekerjaan staking out kita menentukan posisi rumahnya itu dimana gitu ya dena ini mau ditempatkan dimana kalau saya contoh saya minta di tengah-tengah rumahnya gitu ya tapi pertanyaan selanjutnya berapa jarak tengah-tengahnya itu di jarak berapa gitu ya untuk kiri-kanan ini itu menjadi apa yang harus kita pastikan sesuai dengan gambarnya gitu ya di gambarnya posisi rumah ini jarak berapa dari kiri jarak berapa dari kanan jarak berapa dari depan atau jarak berapa juga dari belakang atau bangunan lain sekitarnya nah pekerjaan staking out memastikan denahnya jangan sampai keliru kemudian orientasi arah mata angin itu juga penting gitu ya rumahnya mau menghadap mana gitu ya atau ada yang kalau yang pastinya kalau ngebangun masjid itu jangan sampai salah kiblatnya gitu kan ya makanya pengukuran ini penting sekali gitu ya yang harus jadi perhatian makanya pengukuran staking out adalah pekerjaan pertama di persiapan kemudian set sudah diukur kita tahu batas-batasnya dengan jelas adalah kita pagari gitu ya kita beri pagar mengapa kita beri pagar ya untuk security gitu ya security kemudian juga keamanan jadi keselamatan warga juga supaya tidak masuk ke area konstruksi gitu ya kemudian kalian juga secure barang-barang yang disimpan di dalam pagar itu tidak bisa diambil orang lain gitu ya kemudian berikutnya adalah kita buat base camp kantor ya kalau proyek besar mungkin kantor kalau proyek kecil ya base camp saja dimana tempat berkumpul gitu para tenaga kerjanya bisa temporary bisa permanen sekalian nanti jadi tempat bisa seperti itu atau bisa juga mobile gitu ya base campnya dimana bangunan sudah jadi ya itu jadi base camp gitu ya nah kemudian ada jalan akses itu kalau memang belum ada harus disiapkan gitu ya ada kadangkala di proses perusahaan konstruksi kita membangun sendiri batching plan gitu ya atau workshop nah itu juga disiapkan di tahap pekerjaan persiapan ya atau crushing crushing plan gitu ya jadi untuk memecah batu gitu ya bisa saja itu tidak bukannya kita mendatangkan dari dari query ataupun dari apa batching plan tapi memang sudah disimpan gitu ya di install gitu ya pabriknya di install di site gitu nah itu tentunya temporary nanti akan dibongkar lagi gitu ya tapi kenapa biasanya kita memilih memisahkan membangun batching plan di site site project ada pandangan kenapa kita kadang-kadang memilih untuk membangun batching plan di site gitu ya dibandingkan kita apa membeli ready mix dari batching plan di luar site project site Rainier kalau Rainier punya pendapat mungkin kalau misalnya batching plan dibuat di site langsung kayaknya kalau misalnya dibuat dari jauh-jauh takutnya dibawa mobil nanti kering di jalan bu ya masa sih kering di jalan wah berarti gak dibayar dong ya takutnya mungkin ya kayak gitu ada resiko kering di jalan walaupun sudah pakai algitif karena kita tidak bisa memprediksi waktu tempuh ya kemacetan rute yang dilalui oleh ready mix itu cukup padat gitu ya macet sehingga beresiko kalian ketahui pada saat pengecoran itu sebaiknya tidak terputus gitu ya pengecoran harus dilakukan secara kontinu kenapa yang suka struktur siapa disini semua harus tau ya Rainer aja Rainer kenapa tidak boleh terputus pada saat kita mengecor beton kenapa harus kontinu biar ini ya bu biar nanti kalau misalnya setengah-setengah nanti takutnya beda jenisnya kalau dia bu ya nanti misalnya sama-sama beton FC Prime 40 maksudnya kan biasanya kalau proses kayak gitu nanti ada proses curingnya atau segala macemnya nanti kalau misalnya terputus-putus nanti beda-beda akhirnya takutnya si apa ya spesifikasinya jadi ada bedanya gitu bu mungkin kayak gitu spesifikasinya ada bedanya udah belajar rekban belum nih oke kita pindah dulu kita tanya Aditya ada ya Aditya ya silahkan ada bu kalau menurut Aditya kenapa mungkin nanti bisa terjadi adanya ini gak on ken nih atau gelap gini emang oh iya bu bentar iya bu oke ini yang pati ya iya benar mungkin kalau kamu ngecor jalan nih jalan mau di beton ya jalan beton tapi gak boleh putus-putus ya bu nanti takutnya kalau misalnya terjadi kayak segmentasi gitu bu ringnya gak merata terus nanti jadi mengurangi kekuatan atau dan lain sebagainya segmentasi tidak gimana-gana boleh di uang ringnya gak merata gitu bu kalau yang misal yang satu dicor duluan kan nanti keringnya lebih cepat daripada yang dicor belakangan kan nanti itu terus jadinya ada resiko apa terjadi segmen lebih cepat kering dibandingkan yang segmen yang lain ya jadi ada resiko apa disitu jadi gak monolid iya betul ya jadi gak monolid jadi kalau kamu desain sistem struktur ini monolid gitu ya saling terhubung kolomnya kalau ngecornya terputus-putus perilaku sistem strukturnya jadi terpisah-pisah tuh kolom gitu ya atau antara segmen ruas jalan ini jadi jadi berbeda nah kalaupun dimungkinkan terjadi apa tidak kontinu pada saat pengocoran kita perlu tambahkan anchor gitu supaya perilaku struktural sesuai dengan gambar desain itu terwujud di lapangan gitu ya jadi untuk mempertahankan sifat motolitik dari beton ya sehingga perilaku strukturalnya seragam sesuai dengan yang kita apa didesain di gambar teknik gitu ya tuang di pemerintah oke ya tapi apa kalian bisa gitu ya membayangkan gitu bagaimana pengaturannya di lapangan untuk kedatangan ready mix tadi gitu ya jadi kalau macet sering macet sering telat apa truck molen datangnya telat sudah keburuk kering duluan wah ini bahaya gitu ya jadi jadi ada resiko call join kemudian resiko tidak monolit karena itu kita tim proyek bisa saja memutuskan untuk membuat apa batching plan sendiri di side project gitu ya nah kapasitasnya seperti apa itu juga dipertimbangkan gitu ya apakah menggunakan molen sederhana gitu ya ataupun dibuat batching plan yang ada silo ada yang cukup besar lah ya kapasitasnya besar itu sesuai dengan kebutuhan proyeknya seperti itu dan hal lain adalah kita lihat ketersediaan lahan di lapangan gitu ya tentunya yang harus kita utamakan adalah bangunan jadi kita memiliki kemampuan atau kapasitas sesuai dengan desain gitu ya jangan sampai karena cara cara atau metode konstruksinya keliru akhirnya desain ini tidak terwujud gitu dengan alasan gak ada lahannya gitu ya jadi udah pakai ready mix dari luar didatangkan dari luar tapi masalahnya nanti akan banyak masalah struktural tadi sifat monolitik dari strukturalnya tidak bisa kita jaga kalau seperti itu mau gak mau harus dibangun batching plan jadi utamakan prioritas utama adalah kepada kapasitas fisik ini sesuai dengan desain tercapai gitu ya jadi struktur kekuatan strukturnya dulu harus tercapai atau arsitektur mungkin apa instalasinya terpasang dengan baik itu yang harus caranya bagaimana itu harus kompromi gitu ya harus mengikuti gitu mencari cara supaya mencapai desain itu jangan sampai karena susah yang akhirnya nanti yang dikorbankan adalah kualitas bangunan jadi nah itu adalah kegiatan-kegiatan utama yang ada dalam atau termasuk dalam kekerjaan persiapan nah sesudah kita melakukan persiapan nah persiapan ini sebenarnya belum mulai nih belum mulai bangunan fisiknya belum jadi masih adalah untuk yang berikutnya adalah kita penyiapan lahan gitu ya persiapan lahan nah kegiatan persiapan lagi adalah pembersihan penyiapan lahan jadi topsoil kita kupas gitu ya kenapa biasanya topsoil kita kupas karena biasanya ada material-material humus ataupun material-material yang kualitasnya jelek jadi kita angkut dulu kita bersihkan dulu sehingga site kita ready to be construct penyiapan lahan juga mungkin menyangkut demolisi demolisi apa kira-kira kenapa kita perlu demolisi dan demolisi apa yang dilakukan Alex kalau menurut saya demolisi itu kan bahasanya apakah secara keseru mungkin penghancuran ya Bu bangunan pembongkaran 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 bangunan yang masa lainnya sudah lewat gitu mungkin ya Bu kita punya site project di site lapangan di lahannya punya Adriana kira-kira ya berimajinasi lah gitu ya pembongkaran apa nih di lahannya Adriana kalau pembongkaran mungkin sebelumnya disitu ada mungkin sebelum misalnya ya Bu misalnya misalnya ini sebelum didesain ini merupakan lahan milik orang lain sudah ada bangunan existing mungkin sudah mungkin ada bangunan existing dan arsiteknya mungkin akan memberikan desain yang berbeda berbeda secara jauh gitu ya mungkin bangunan posisinya tidak sesuai lagi sehingga dibongkar bangunan lamanya terlebih dahulu itu mungkin maksud dari demolition utamanya adalah kita membongkar bangunan existing yang tidak sesuai dengan desain awal desain kita desain yang akan dibangun dan lainnya pembongkaran adalah pembongkaran mungkin ada fasilitas utilitas air bersih air kotor itu kita perlu bongkar juga kemudian kalau tidak pembongkaran kita pindahkan misalkan ada pohon kita pindahkan ada saluran air kita pindahkan juga supaya tidak terganggu saluran airnya pasokan air ke yang lain tetap terjaga itu itu ada di kegiatan penyiapan lahan tapi tidak masuk ke persiapan jadi penyiapan lahan kemudian ada juga mungkin pekerjaan galian timbunan ini biasanya kita kalau kekerjaan galian itu biasanya kalau elevasi final kita lebih rendah daripada elevasi assisting timbunan kalau elevasi assisting lebih rendah dibandingkan elevasi final ini kita lakukan ataupun bila kita perlu membentuk permukaan tanah jadi perlu di grading tak bisa saja tanahnya Adriana ini ternyata bukan tanah datar ini di mana Adriana lokasinya di mana Adriana ini mungkin di Bogor kali ibu di Bogor Bogor itu kebetulan dapat yang covering atau lahan yang berbukit di perbukitan boleh jadinya mungkin karena itu kita perlu grading kita perlu siapkan tanahnya apakah diratakan atau tetap seperti berundak-undak terasering atau dibuat flat tapi miring atau dibuat flat datar ini pilihan arsiteknya meminta yang mana desainnya itu seperti apa ya itu yang perlu dibaca dari gambar nah kemudian drainase nah drainase juga diperlukan apalagi kalau kita membangun di musim hujan gitu ya ataupun fasilitas-fasilitas fisik di proyek juga itu perlu drainase atau saluran pembuangan nanti drainase ini diairkan ke saluran pembuangan terdekat gitu ya saluran yang lebih besar bisa sungai bisa selokan bisa saja nah ini tidaknya kegiatan penyiapan mahan akan meng-cover kegiatan-kegiatan ini dan selanjutnya adalah pekerjaan sementara gitu ya di pekerjaan sementara ini seperti bangunan pengelak air gitu ya cover dam bangunan penyangga kompa itu juga diperlukan gitu ya di proyek coba cover dam itu biasanya untuk apa ya bangunan pengelak air ini fungsinya apa nih di proyek pada saat nanti fasilitas fisiknya jadi itu udah nggak ada gitu ya tapi untuk membantu kita melakukan pembangunan kita perlu buat cover dam dulu dan itu harus dibayar ya walaupun nanti bangunan fisiknya nggak ada tuh si cover dam tapi kan nanti dibayar ya udah dibangun walaupun sifatnya temporary coba kenapa cover dam ini perlu dibangun gitu ya biasanya di proyek apa nih bangunan pengelak air ini oke Nick boleh Nick ini kali yang saya pernah baca juga biasanya bangunan yang kayak di bawah permukaan tanah terus misalnya kayak contoh yang saya tahu kayak Marina Basin itu kan bangun fondasi buat di bawah tanah ada basement juga terus kan itu kan permukaan airnya pokoknya strukturnya di bawah permukaan air jadi kayak perlu cover dam gitu untuk membendung jadi buat perkuatannya gitu sih saya ingat saya buat apa buat perkuatan buat ini sih buat biar bisa kerja di situ supaya bisa kerja di sana ngebendung tanah sama air nah iya jadi cover dam itu kita mau biasanya kita lakukan di area yang basah dilalui air gitu ya nah kalau areanya tergenang terus gitu ya otomatis nggak bisa kerja nggak bisa kerja nah supaya bisa kerja kita perlu aliran air sementara kita alihkan dulu gitu karena itu untuk mengalihkan itu dibangunlah cover dam gitu ya salah satunya fungsinya adalah kita alihkan kemudian nanti sesudah bangunan kita jadi kita kembalikan lagi aliran airnya gitu nah itu biasa di pekerjaan bendungan itu adalah kegiatan itu diwakukan bendungan 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 oke kemudian penyangga sementara gitu ya kira-kira apa nih penyangga sementara Faza iya kalau menurut Faza apa nih penyangga sementara yang masuk di pekerjaan sementara ini pastnya kayak fondasi sementara gitu fondasi sementara gimana nih gimana coba setting up panggungnya gimana nih setting up kondisinya saya kurang tahu juga sih yang tahu apa coba iya kan kalau misal buat ada suatu struktur gitu biar ketika proses pembuatannya itu strukturnya enggak enggak oleng kayak dikasih kayu kayak kayu bambu tenopang saya tahu nya gitu oke oke pernah bangun rumah belum rumahnya udah pernah di rumahnya dibangun dari nol gak iya iya pas ngebangun ngatiin enggak enggak saya masih ST jadi oke maksudnya enggak enggak tertarik waktu itu enggak sih soalnya saya sama orang tua kamu enggak boleh ikut karena kamu apa kamu ini aja kamu di rumah nanti bahaya gitu ya iya kali oke ya apa kejadian itu yang bikin kamu jadi pengen masuk sipil mungkin ya oke lah makasih Faza ya mungkin siapa ya yang bisa apa Bungaran barangkali bisa benar enggak nama saya panggil Bungaran mungkin kalau tadi penyangga sementara ya Bu mungkin ini ya fungsinya kayak misalnya kayak tukang-tukang misalnya kayak ada finishing gitu ya Bu misalnya ada tukang buat nge-chat itu penyangga sementara enggak Bu apanya yang penyangga sementara tukang chat tukang chat butuh penyangga sementara misalnya untuk finishing bagian ini cover apa bangunannya misalnya ada nge-chat atau puasa nge-jendela terus butuh apa butuh misalnya kayak apa itu namanya besi namanya scaffolding 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 ya betul ya dari besi ada yang besi ada bambu berarti kalau lebih mahal kalau bangunan rumah-rumah sederhana biasanya pakai bambu atau kayu tapi kalau kamu terlibat di proyek besar masa wika pakai bambu kalau wika waskita utama karya PP pakai bambu penyangga sementaranya scaffoldingnya agak diragukan kewikaannya oke ya benar ya scaffolding adalah salah satu konstruksi penyangga sementara yang perlu disiapkan di tahap pekerjaan sementara terima kasih manggilnya bungaran ya benar ya iya bu aran ya sorry ya terima kasih aran ya sama-sama nah jadi scaffolding shoring gitu ya itu salah satu konstruksi penyangga sementara yang perlu dibangun gitu ya crane juga ya masuk disana kemudian pompa kalau pompa kenapa kenapa nih perlu pompa tadi ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh nih gitu ya juga kondisinya mirip hmm Gerald Gerald Eleandro ya bu gimana kalau menurut Gerald pompa kenapa di perkerjaan sementara ini salah satunya kita perlu pompa untuk apa pompa itu kita ada kalau penuhnya adalah apa yang dijelaskan oleh Nick tadi mungkin kalau kalau yang struktur di bawah air gitu ya bu misalnya jembatan itu kan tadi sempat dibahas ya apa pakai cover dam itu mungkin untuk mengularkan mengularkan airnya itu juga diperlukan pompa jadi di bagian dalam cover dam itu bisa keren iya tapi pompa tentunya kalau volume airnya nggak banyak volume airnya banyak pakai pompa boros mendingan pakai cover dam itu itung-itungan berarti nanti pada saat itu itung-itungan dulu kalau bangun cover dam cost-nya berapa berapa lama kalau bangun dengan pompa saja cost-nya berapa berapa lama dan keandalan kualitasnya untuk memproteksi area kerja kita berapa mana yang lebih baik nah kalian nanti di list plus minusnya di mana akhirnya pilih yang mana pada saat memilih membangun cover dam pengelola ataupun menggunakan pompa biasanya proyek seperti itu makasih Gerald jadi sudah agak kebayangan begitu sebelum kalian bangun konstruksi fisik ini ada pekerjaan pekerjaan tahapan-tahapan yang memang harus kalian lakukan gitu ya dari mulai mobilisasi sumber daya kemudian persiapan kemudian penyiapan lahan kemudian juga apa pekerjaan sementara gitu ya jangan sampai lupa kalau kalian punya proyek setidaknya keempat pekerjaan ini pasti harus dilakukan sebelum kalian bisa masuk ke konstruksi fisiknya mau bangun rumah mau bangun jalan mau bangun gedung mau bangun apa jembatan gendungan dan sebagainya oke kalau ini saya ada jadi ingin bertanya kalau membangun jalan asfal di pekerjaan persiapan kalau kalau beton kita bangunnya batching plan kalau jalan asfal kita bangunnya apa ya kalau ada ada plan yang ingin kita bangun di set itu apa namanya ya plannya kalau proyek kita adalah proyek jalan asfal tadi anda oh ada siapa tadi yang mau buka masuk AMP oh live AMP AMP singkatan dari asphalt mixing plan oke ya betul ya berarti kita buat AMP kalau jalan asfal nah hal yang seperti itu pengetahuan gitu ya yang perlu kita tahu basic gitu ya ini belum diapa-apain gitu ya kita harus tahu setting terus kalau pekerjaan jalan adakah pekerjaan sementara atau penyiapan lahan yang khusus untuk dikerjakan di proyek jalan buat kalian ada gak Ahmad Falah oh Nathaniel Ardin untuk ini penggalian dan timbunan biar elevasi jalannya sesuai sama yang di desain oke grading ya grading galian timbunan untuk membuat apa alinemen apa horizontal vertikal artikel nah dinaman vertikal ya dari apa ruas jalan yang akan dibangun gitu ya oke oke ya ini kita lanjut ke pekerjaan berikutnya pekerjaan berikutnya adalah di biasanya setelah kita melakukan apa ya tadi pekerjaannya ada empat maaf ada yang masih ingat screennya masih di papan tulis oh di papan tulis belum pindah belum pindah oke stop oh dari tadi enggak pindah dong oke apa empat pekerjaan tadi sebelum tadi kita sudah melakukan pekerjaan apa saja empat pekerjaan tadi mobilisasi sumber daya pekerjaan persiapan penyiapan lahan dan pekerjaan sementara oke kita lakukan baru kita masuk kepada makasih putu kita masuk kepada pekerjaan substructure gitu ya nah pekerjaan substructure ini atau struktur bawah mencakup pekerjaan fondasi basement dan terowongan gitu ya jadi ini baru masuk sipilnya baru masuk disini gitu ya nah ini biasanya dilihat oleh geoteknik ya ahli-ahli geoteknik mengontrol gitu ya bagaimana pekerjaan substructure ini apakah itu bentuknya fondasi basement ataupun terowongan bisa berkualitas baru setelah substructure terbangun kita lanjutkan dengan pekerjaan struktur utama atau struktur atas main or upper structure atau bangunan atas nah bangunan atas ini bisa bentuknya apa ya bisa gedung tadi bisa jalan bisa apa bendungan dan sebagainya kembali kalau ke proyek jalan di proyek jalan struktur utama substrackernya apa struktur utamanya apa kalian sudah belajar mk perkerasan jalan atau sedang mengambil masih mengambil oh masih mengambil ya tapi kira-kira tahu enggak struktur substrackernya jalan itu apa struktur utamanya jalan itu apa silahkan pilih mau pekerasan mau jalan asmal mau jalan beton atau jalan lain jalan jenis pavementnya lain lagi ini kalian diminta bangun jalan nih kerjaan substrackernya apa kerjaan sub utamanya apa ada yang tahu ada yang mau berpendapat ahmad palah nunggu ya kalau menurut saya sih bu kayaknya ini deh kalau misalkan internetnya enggak bagus ya keluar masuk keluar masuk oh enggak tadi saya double device bu oh sekarang udah bener kalau menurut saya sih mungkin kalau dari aspal itu kan dia kalau misalkan buat nge-support aspal itu kayak pakai tanah ya kalau nggak salah pernah disebut gitu tanahnya sebagai fondasinya gitu bu jadi kayak sebelum dilapisi sama aspal harus tanahnya harus dipadatkan terlebih dahulu gitu mungkin substrackernya gitu oke itu substrackernya kalau seutamanya kalau seutamanya itu ya aspal sendiri itu ya oke ya saya tar betul ya udah betul cuma istilahnya aja nantinya dipastikan di kelas tuh apa iya bu soalnya baru baru nanti siang nanti siang oke ditanya tuh lihat mungkin udah mulai belum ya kayaknya belum kayaknya belum di silabusnya kalian masih belajar fungsi jalan itu gimana apa ini kayaknya desainnya sih belum kayaknya belum nyampe ya nanti di minggu kedua tiga apa dua atau tiga nah jadi ada subbase ya di apa di jalan aspal itu ada apa subbasenya gitu ya sebelum kita hamparkan pavement aspal di atas gitu ya subbase base base gitu ya itu harus disiapkan dulu masuknya ke bagian substructure oke kalau gedung kalau tower gedung gedung bertingkat high rise building substructure-nya apa ini gampang nih fonda sitiang ini apa fonda sitiang oke mana kayak on cam dong jangan lupa ya ya oke supaya saya juga ingat oh mukanya ini gitu ya fonda sitiang untuk substructure-nya ada basement gak bisa ada bisa enggak ya kalau struktur utamanya apa nih bangunan ya bu ya bangunannya apa struktur utamanya apa biasanya untuk gedung untuk bertingkat komponen struktur dari gedung bertingkat itu apa aja oh balok kolom udah banyak sih balok kolom ya apa plat lantai slope slope juga atap juga plat atap struktur atap ya ya betul jadi balok kolom pelat struktur atap itu adalah struktur utama biasanya di suatu gedung gitu ya mantap oke kemudian setelah struktur utamanya jadi struktur utama kemudian ada pemasangan instalasi pendukung ya mekanikal MEP mekanikal elektrik pelambing yang masuk mekanikal apa ya apa bedanya komponen mekanikal sama komponen elektrik kalau pelambing udah jelas ya perpipaan mungkin kalau listrik kayak kabel-kabel gitu biasanya buat memasang saklar gitu-gitu kalau buat mekanikal untuk mungkin kalau buat high res itu lebih kayak ke lift dan ya ini ya password oke kalau mekanikal itu lift eskalator gitu ya kalau elektrik adalah listrik gitu ya jaringan listrik haklar kontak panel ada di elektrik mekanikal oke AC HVAC gitu ya kemudian CCTV ini masuknya ke mekanikal gitu ya kalau sistem jaringan listriknya ada di elektrik nah kemudian ada juga yang umumnya juga pasti di proyek ada adalah pekerjaan infrastruktur pendukung ya ada jalan akses drain nasel gitu ya kemudian parkir ini masuk ke infrastruktur pendukung sanitasi juga seperti apa septic kalau di rumah-rumah kita perlu septic tank gitu ya ini masuk ke infrastruktur pendukung kemudian ada pekerjaan landscaping pekerjaan landscaping ini taman ya perapihan taman atau apa area terbuka hijau di lahan kalian lalu finishing ya merapihkan sehingga tampak apa rapih tampak indah berfungsi baik gitu ya sesuai dengan gambar dan spek kemudian sesudah selesai kita berhasil mewujudkan bangunan jadi sesuai dengan dokumen desain maka kontraktor siap-siap nih pindah dari site sebelum pindah bersihkan dulu lahannya dan setelah itu demobilisasi alat material tenaga kerja dari site itu adalah proses proses pelaksanaan konstruksi atau pekerjaan standar yang biasanya ada gitu ya dilakukan di setiap hampir di setiap projek jadi ke yang terakhir ini 1,2,3,4,5,6,7,8 ya 8 pekerjaan ini tambah tadi 4 berarti 12 adalah pekerjaan standar yang biasanya dilakukan pada projek konstruksi detailnya seperti apa case by case tergantung dari konstruksi yang kita bangun ini akan berbeda-beda ada variasinya kalau di proyek jalan bagaimana kalau di proyek jembatan bagaimana proyek bangunan gedung bagaimana proyek bendungan proyek denasa dan sebagainya tapi kelompoknya pastinya sama gitu ya kelompoknya adalah seperti ini nah ini kalian dengan berada di kelas ini diharapkan jadi paham gitu ya dan bisa mengidentifikasi kebutuhan pekerjaan apa saja yang harus dilakukan ketika kalian bertanggung jawab atau diminta untuk menyusun metode konstruksi dari suatu proyek gitu ya sampai di sini cukup bisa dipahami ya tadi saya katakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi gitu ya proses pekerjaan-pekerjaan tadi kita bisa saja melakukannya secara manual ataupun menggunakan alat bantu alat bantunya adalah peralatan konstruksi jadi peralatan konstruksi ini diartikan sebagai alat untuk membantu manusia untuk mengatasi keterbatasan kita gitu ya kalau kita membangun tanpa ada alat bantu bisa bisa saja gak ada masalah kalian mau ngangkat batu bata pakai tangan satu-satu diangkut atau sekali angkut berapa batch berapa tumpuk bata bisa saja gitu ya tapi ketika volume dari volume batu bata yang kita angkut itu besar dan kegiatannya berulang untuk meningkatkan efisiensi gitu ya dan juga supaya gak sakit punggung gitu ya aturkan energinya dan jadi lebih cepat kita biasanya menggunakan yang namanya alat bantu namanya peralatan konstruksi di sini jadi ada keterbatasan di sana atau kalau ternyata ngangkutnya itu dari lantai K1 ke lantai 3 atau ke lantai 4 mau diangkut satu-satu atau bagaimana biasanya ada pilihan kan ya biasanya gini ini ada kondisi kita mau mengangkat batu bata untuk bikin dinding di lantai 3 posisi sekarang batu bata ada di lantai 1 bagaimana kita ngangkut ke atas batu bata tersebut Fitri saya nyuruh Fitri nih suruh ngangkut halo Fitri halo bisa on cam bisa bu saya bukan menugaskan ke ini ke putra-putranya yang kuat-kuat tapi saya minta ke Fitri untuk ngangkut Fitri kuat silahkan Fitri ini mana gambarnya kalau paket katrol bisa fitri dapat tugas dari saya tolong angkut batu batak yang ada di lantai 1 untuk digunakan untuk masang dinding di lantai 3 bagaimana cara Fitri akan memindahkan batu bata itu pakai katrol paling gitu bisa ngangkut ya pintar ya jadi kita pakai alat bantu alat bantunya adalah katrol ya sekali angkut katrol yang Fitri dibayangkan sekali angkut mengangkut berapa banyak berapa batch mengangkutnya katrolnya pakai ember atau pakai apa ember ember berarti banyak berkali-kali sedikit-sedikit ya gitu ya iya oke kalau saya minta angkut ke lantai 20 atau 15 masih pakai katrol kayaknya enggak deh masih bisa tapi katolnya katol yang gimana atau pakai keren bisa enggak pakai apa keren pakai keren pakai keren ya bisa ya pakai keren gitu ya oke atau ada lift bisa jadi gitu ya ada lift project supaya ngangkutnya dapat lift itu gitu oke makasih Fitri Fitri tadi lagi bangun rumah jadi tahu ya bikin katrol pakai ember tadi oke nah itu salah satunya gitu ya jadi untuk mengatasi keterbatasan gitu ngebor 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 juga bisa ngebor pakai atau ya ngebor pakai tenaga manusia kita lompat-lompat gitu ya untuk ngebor atau menggunakan handboring atau pakai mesin mesin bor gitu ya nah itu kan itu adalah salah satu alat bantu gitu yang biasanya digunakan pada saat kita melaksanakan pekerjaan konsumsi di lapangan nah alat bantu itu masuk kepada kategori peralatan konsumsi nah kalau crane juga itu kalau jangkauannya ya jauh gitu ya kita ingin biasanya crane itu punya radius gitu ya nah radius disana juga bisa membantu kita menjangkau area-area yang jauh gitu ya dan tinggi juga masalah safety gitu ya daripada misalkan buat rawangan 10 meter gitu ya daripada kita menugaskan orang untuk masuk ke 10 meter itu nanti sebentar-sebentar kehabisan tenaga gitu ya penelaskan oksigen kita gunakan mesin gitu ya mesin yang bisa menggali 10 meter tanpa henti terus gak capek pula ya ya mungkin ada berhenti berapa jam gitu ya kemudian muncul lagi dan lebih tahan lama lebih cepat gitu itu bisa saja jadi sudah jelas gitu ya itu adalah pilihan jadi pada saat kita melakukan pekerjaan konsumsi apakah kita akan melibatkan alat bantu peralatan konsumsi atau tidak gitu ya nah alat bantu ini tentunya harus didesain gitu ya kita bisa gunakan yang customize ataupun kita desain khusus untuk projek kita gitu ya contoh kalau kalian membuat terowongan peralatannya ini ya didesain khusus gitu ya seperti TBM TBM-nya harus khusus sesuai dengan dimensi terowongan yang akan kita bangun gitu ya punya TBM-nya yang diameter 1 meter tapi butuhnya 2 meter atau butuhnya 30 meter tapi pakai TBM-nya 1 meter bisa saja nanti diatur tapi kalau hanya butuhnya 1 meter TBM-nya 2 meter ya nggak match gitu ya kegedean lubangnya nah ini ada yang bisa kita gunakan peralatan konsumsi yang sudah ready gitu ya apapun kita desain khusus gitu nah ini dibuat kemudian tetap harus dikendalikan oleh manusia gitu ya atau bisa semi semi otomat atau otomat gitu ya tentunya tapi dalam kontrol manusia engineer disini nah kemudian dalam alat bantu ini pada dasarnya prinsip kerjanya itu ada yang fisika dan mekanika gitu jadi kalau fisika atau kimial juga ada gitu ya atau mekanik saja gitu ya ada sebagai sumber energi untuk menggerakkan alat konstruksi tersebut gitu ya jadi masing-masing peralatan mesin itu punya prinsip kerjanya yang berbeda gitu ya kalau palu ya mekanik gitu ya tapi kalau sudah pakai mesin mungkin sudah ada kimia atau fisika disana gitu ya kita pakai bensin dan sebagainya atau ada pompa hidrolik ataupun pompa tangan gitu ya itu beda prinsip pada saat kita menggunakan prinsip kerja pada saat kita menggunakan masing-masing peralatan konstruksi nah alasan dibalik penggunaan peralatan konstruksi ini bisa kita list atau kita kelompokkan ke dalam tiga alasan utama yang pertama adalah pertimbangan produktivitas jadi jadwal kita ingin lebih cepat gitu ya menyelesaikan suatu pekerjaan produktivitas ini biasanya satuannya adalah kalau beton adalah meter kubik meter kubik per jam gitu ya tapi kalau apa jalan apa ya jalan itu biasanya meter per jam itu bermacam-macam tergantung pekerjaan apa yang kita lakukan tapi intinya kita ingin melakukan satu pekerjaan dengan lebih cepat gitu ya lebih produktif dan yang kedua alat pertimbangannya adalah spesifikasi tertentu yang hanya bisa dicapai dengan alat tertentu jadi tadi seperti TBM gitu ya membangun terolongan tentunya ada spesifikasi dimensi terolongannya apa kekuatannya bagaimana kedalaman dari terolongan itu seperti apa sehingga dibutuhkan spesifikasi alat tertentu gitu ya untuk bisa membangun terolongan sesuai dengan gambar dan spek kemudian yang ketiga pertimbangan K3 gitu ya kondisi berbahaya atau tidak wajar bagi pekerja misalkan tadi kekurangan oksigen gitu ya tidak bisa bekerja secara kontinu dan atau bekerja di ketinggian ratusan meter gitu ya ini tentunya kita perlu alat bantu setidaknya APD gitu ya APD ataupun apa misalkan crane juga itu bisa kita gunakan di sana biasanya kita libatkan untuk tiga alasan utama ini alasan lain bisa saja gitu ya masalah ketersediaan alat yang ada di site gitu ya atau akses masuk gitu ya itu juga menyebabkan akan mempengaruhi pada saat kita memilih peralatan konstruksi mana yang akan kita gunakan nah ciri-ciri dari peralatan konstruksi ini tentunya pertama produktivitas tinggi akurasinya juga tinggi kemudian merupakan suatu aset yang cukup besar dan mahal gitu ya penggunaannya jangka panjang jadi bukan hanya sekali seperti masker apa ya masker sekali pakai gitu ya kalau ini adalah sesuatu yang bisa dipakai berulang gitu ya jadi nanti apa pembebanan biayanya juga tergantung kepada jumlah repetisinya ataupun waktu durasi pemakaian jadi tiap beban biaya untuk di tiap proyek juga di spreading gitu ya nah salah satu input untuk produksi konstruksi ini adalah peralatan konstruksi gitu ya salah satunya selain ada juga tenaga kerja material informasi dan arus uang ini adalah input untuk kita melaksukkan pekerjaan konstruksi di lapangan kemudian ini ada teknologi konstruksi yang kita pakai gitu ya sebenarnya pada saat kita menerapkan suatu perlaksanaan konstruksi kita menerapkan suatu teknologi gitu ya teknologi ini merupakan gabungan dari berbagai teknologi ada sekurang-kurangnya empat teknologi rekayasa konstruksi teknologi proses teknologi bahan konstruksi dan teknologi peralatan konstruksi jadi materialnya mau yang kawai berapa itu teknologi bahan mau menggunakan ekskavator kapasitas berapa itu teknologi peralatan konstruksi sebelum ada ekskavator kita gali manual dengan cangkul tapi sesudah ada ekskavator volume penggalian dan timbunannya besar kita pakai ekskavator kemudian teknologi proses urutannya bagaimana kalau kita pakai alat bantu crane mungkin urutannya jadi berbeda atau pada saat kita mengerection segmen girder pada jembatan kalau kita pakai launching gantry ataupun kita pakai crane itu akan berbeda prosesnya jadi ada teknologi proses di sana kemudian teknologi rekayasa konstruksi desain betonnya beton cash in situ atau beton pracetak itu juga akan mempengaruhi metode konstruksi yang akan kita gunakan di lapangan ujung-ujungnya apa untuk penghasilkan konstruksi atau bangunan secara efektif efisien dan ekonomis itu makanya kita menggunakan teknologi di sana nah diharapkan teknologi konstruksi pada metode konstruksi ini semakin meningkat sehingga kita bisa lebih produktif ke depannya nah ini kita akan lanjutkan kembali di minggu depan gitu ya sementara kita cukupkan sampai di sini kuliah pagi ini terima kasih untuk waktunya apa tadi kita sudah kenalan juga gitu ya mudah-mudahan saya minggu depan saya sudah bisa menyampaikan terkait dengan request kalian jangan lupa nanti ada link g-drive tolong diisi gitu ya saya buat dulu tolong dilengkapi gitu ya supaya bahan masukan untuk memutuskan bagaimana sih mekanisme di kelas ini akan kita laksanakan di semester ini sebelum ditutup ada pertanyaan oke tidak ada kalau gitu saya tutup kuliah pagi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrohmanirrohim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam bahan di-share di Edunex ya itu saja oke terima kasih saya ingin foto